Oh ya, saya pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan PGO ini. Ya benar, karena PGO ini kita akan ngebahas DCA, Dollar Cost Averaging. Suatu metode yang simple dan terbukti sudah dapat memberikan kita profit. Nah, sebelum masuk ke PGO lebih lanjut, saya ingin kasih tahu terlebih dahulu, ini posisi WIM saya udah dapat antriannya ya. WIM udah sempat kita bahas di PGO sebelumnya. Jadi udah tahu ya teman-teman ya, kapan kita harus entry-nya, kapan stop loss-nya, dan kapan TP-nya di PGO juga saya sempat sampaikan. Bahwa saya akan melakukan apa yang saya analisa di PGO tersebut. Bagi yang belum nonton, silahkan nonton di episode sebelumnya. Jadi kita langsung saja masuk ke PGO lebih dalam. Yup, jadi DCA, Dollar Cost Averaging, tentu teman-teman sering dengar bahwa metode ini sungguh sangat simple. Ini DCA itu apa sih, Yung? Nah, intinya DCA itu seperti ini teman-teman. Teman-teman sudah menyiapkan dana untuk investasi dan akan dilakukan setiap periode tertentu. Contoh, teman-teman ada siapin 100 ribu, 1 juta, di mana uang ini akan teman-teman gunakan untuk membeli investasi seperti reksadana, saham, ataupun obligasi. Misalnya ini setiap 1 bulan sekali, 1 bulan 2 kali, seminggu 1 kali, seminggu 3 kali, itu bebas teman-teman. Inilah yang disebut dengan metode DCA. Metode DCA ini sudah saya praktekkan di reksadana dan semua perjalanannya ada di channel ini. Teman-teman bisa lihat, tinggal di scroll-scroll aja video-video yang lalu. Dan saya buktikan sendiri, metode ini sungguh sangat simple, di mana saya melakukan membeli reksadana setiap tanggal 25, tiap bulannya, dan terbukti menghasilkan profit. Tapi sayangnya, di kala itu saya belum menemukan cara bagaimana cara memaksimalkan profit dengan metode DCA ini. Dan rupanya sungguh sangat mudah, simple, sederhana, bahkan bagi pemula sekalipun sudah bisa praktekkan metode DCA dengan memaksimalkan profitnya. Nah, seperti apa? Pastikan nonton video ini sampai habis, karena mulai dari detik ini, sebenarnya teman-teman siapin teh, siapin kopi, siapin snack, siapin semuanya, agar bisa menyimak dengan baik dan benarkan ini sungguh sangat mudah. Nah, oke teman-teman, ini langsung saja masuk, ini contoh ya teman-teman ya, ini contoh teman-teman bisa praktekkan metode ini di mungkin reksadana ataupun instrumen lainnya teman-teman ya. Ya, tapi di sini saya contoh menggunakan saham, yaitu adalah saham BBCA, ya teman-teman ya. Sini saya akan step by step ya, kita akan mencoba ya, saya akan memberikan suatu metode DCA untuk memaksimalkan profit teman-teman ya. Ini contohnya saham BBCA, ini step by step ya teman-teman ya, yang pertama teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah nge-like video ini. Bukan bencana teman-teman ya, tapi kalau memang bermanfaat tolonglah di-like ya. Jadi pertama-tama teman-teman harus pastikan dulu instrumen investasi tersebut bergerak naik ke atas ya. Ingat, segala sesuatu yang tiba-tiba naik ke atas enak, bukan. Fokus-fokus ya, jadi seperti yang teman-teman lihat, bahwa saham BBCA ini ya, teman-teman bisa scroll agak jauh ya. Ini, ini tanda-tanda ini merupakan piju-piju sebelumnya, di mana saya katakan kalau kita investasi di BBCA selama beberapa tahun belakang ini dipastikan kita bisa mendapatkan profit asalkan sabar teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Jadi yang pertama pastikan teman-teman melihat ya, ini karena contoh saham, jadi saya banyak-banyak ngomong soal saham ya teman-teman ya. Bahwa suatu saham tersebut mengalami posisi uptrend dalam jangka waktu yang sangat panjang, karena DCA ya teman-teman ya, kita investasi dan akan kita pakai kapan juga, kagak tahu. Yang penting kita harus pastikan dulu sahamnya mengalami uptrend seperti ini teman-teman ya. Nah, oke. Ini kondisi pertama, catat dulu. Saya kasih waktu 55 menit untuk catat. Nah, kelamaan ya. Oke, sudah kita menemukan saham ini ya teman-teman ya. Di sini saya akan memasukkan satu indikator teman-teman ya. Teman-teman ini saya pakai aplikasi Stockbit, tapi teman-teman juga bisa pakai aplikasi analisa teknikal apapun ya, di platform sekuritas manapun. Bebas teman-teman ataupun menggunakan trading view. Intinya teman-teman cari yang namanya indikator, kemudian teman-teman cari yang namanya moving average. Ya, sudah ini. Gampang kan? Oke. Jadi step 1 udah tahu ya, step 2 udah tahu. Kemudian kita di settingannya teman-teman, settingannya teman-teman, klik settingnya, inputnya teman-teman ganti jadi 200. Ada yang punya pertanyaan kenapa 200? Saya tunggu. Iya, pertanyaan. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa harus 200 ya? Sedikit kita mempelajari kenapa moving average-nya harus di input 200, karena banyak sekali yang percaya bahwa ketika ya, suatu saham berada di posisi MA200 itu menandakan saham itu uptrend. Begitu juga sebaliknya, jika berada di bawah MA200, saham itu menandakan dia downtrend. Oke, jadi itulah ya teman-teman ya. Karena memiliki pandangan yang sama, jadi ini banyak dijadikan patokan. Ya, sampai di sini ya teman-teman ya. Udah, ada yang ketinggalan? Kalau ada yang ketinggalan, di back aja beberapa detik kemudian ya. Habis itu kita lanjut lagi. Style-nya saya mau ganti warna teman-teman, karena saya suka warnanya pink ya, makanya saya pilih yang warna biru tua. Oke, teman-teman ya. Jadi seperti ini. Oke. Kondisinya sudah dapat seperti ini ya teman-teman. Oke, selesai. Sudah sampai di sini. Metode DCA untuk memaksimalkan profit teman-teman. Selamat teman-teman sudah menguasainya. Lah, Yung, ini cuma kayak gini. Apanya yang doa saya? Nah, di sini adalah intinya. Jika dulu pengalaman saya, saya hanya melakukan pembelian ketika saya habis gajian, tanggal 25, dan saya langsung melakukan pembelian tanpa melihat kondisi harga dimanapun. Mohon maaf teman-teman. Itu memang menghasilkan profit, tapi kurang maksimal ya. Sehingga saya menemukan suatu metode yang lebih dapat memaksimalkan profit kita. Salah satunya adalah menggunakan moving average ini. Nah, kapan kita belinya teman-teman ya? Jadi, kita melakukan DCA pada saham-saham ini, contohnya BCA, ketika harganya menyentuh moving average 200 ya, ataupun di bawah moving average 200 ya. Jadi, catat ya teman-teman ya, kita melakukan DCA-nya ketika harganya menyentuh MA200 ataupun berada di bawah MA200 ya. Tapi ingat ya, step by step-nya harus diikutin satu per satu, jangan langsung gara-gara skip video-nya langsung masuk ke step ketiga, akhirnya ilmunya jadi sesat ya teman-teman ya. Alhasil bukan memaksimalkan profit, malahan mengalami kerugian ya. Oke, kenapa saya mengatakan demikian? Teman-teman bisa lihat di belakangan ini ya teman-teman ya, contoh nih contoh teman-teman, contoh saja simple teman-teman ya. Teman-teman beli ini ketika dia kena moving average di sini ya, teman-teman kena di harga ini. Saya kasih tanah, ini saya boleh hapus ya teman-teman ya. Kalau yang ngasih kangen dengan ini, lihat di PGO-PGO sebelumnya biar bisa lihat ya. Ini saya hapus dulu dikit ya. Nah, ini. Dia menyentuh moving average 200 di sini. Teman-teman beli di sini, DCA di sini ya. Nah, ketika teman-teman beli di sini ya, otomatis ya. Dia langsung teman-teman bisa cuan nih, sekitar 3 persenan ya. Nah, ini. Kalau yang mau cuan silahkan ya, tapi kan kalau mau investasi lain. Yung-yung, itu ada yang turun ketika sentuh. Oke, ketika sentuh dia turun. Kita praktekkan. Teman-teman beli ini di angka segini, kebeli dong ya. Kemudian dia turun kan di sini kan, minus 4 persen kan. Tujuan kita investasi kan jangka panjang teman-teman ya. Jadi, tetap saja stay cool gitu teman-teman. Kebeli dan minus 3,6 persen gak apa-apa. Ingat step awal tadi. Carilah instrumen yang memaksin. Sorry, carilah instrumen yang jangka panjangnya naik ya. Naik kencang ya teman-teman ya. Oleh karena itu, ketika kita beli di sini ya teman-teman. Dia akan otomatis naik lagi dan memberikan teman-teman cuan 8 persenan. Oke, sampai di sini nangkep. Berbeda ya kalau kita seperti saya yang dulu ya. Itu langsung main beli-beli aja di tanggal 25 ya. Di sini tidak. Kita akan lebih mencari harga yang lebih murah. Satu teman-teman ya. Tadi teman-teman saya ada mengatakan ketika harganya menyentuh MA200. Ataupun di bawah MA200. Katakanlah teman-teman belinya di harga di sini ya. Ini kan memaksimalkan profit teman-teman. Teman-teman lihat ini malahan menjadi 11 persen ya. Yung-yung apakah metode ini teruji? Sejauh kacamata saya memandang. Oke, metode ini teruji ya. Berdasarkan pengalaman saya pribadi di channel ini ya teman-teman ya. Saya nggak pernah hapus Pijio. Jadi teman-teman yang sempat langsung saja ngobar bareng ya Pijio ini dari awal. Teman-teman bisa lihat sendiri step by step saya melakukan DCA pada reksadana dan terbukti profit. Tapi di Pijio ini saya menyempurnakan berusaha untuk memaksimalkan profitnya teman-teman ya. Yaitu ketika dia menyentuh MA200. Kita lihat, kita kasih tanda saja teman-teman ya di sini ya. Contohnya di sini teman-teman ya. Ini MA200 ya. Ini jelek sekali ya ini ya. Saya pakai tanda seperti biasa yang ini aja teman-teman ya. Dia menyentuh MA200 ya. Menyentuh di sini beli. Teman-teman bisa dapat profit sekitaran 10 persen. Ya. Cukuplah untuk bakso malang satu mangkok ya. Kemudian teman-teman lihat di sini. Dia menyentuh MA200 lagi. Di sini dia naik sampai di sini. Lagi-lagi 11 persen. Cukuplah bakso malang sekarang sudah dua mangkok. Bisa ngajak gebetan kamu ya. Benar kan? Yung kalau dia harganya di atas bagaimana ya. Sudah biarin aja ya teman-teman ya. Nggak usah dipaksain ya. Jadi teman-teman bisa nyimpan dana nganggurnya dulu. Misalnya contoh nih sebulan teman-teman udah simpan nih keep 500 ribu 1 juta. Karena sampai biasa agak mahal kan jadi butuhnya 1 juta ya teman-teman ya. Teman-teman keep nih 1 bulan 1 juta. Sudah simpan dulu. Mungkin di reksadana pasar uang. Ataupun simpan dimana dulu ya. Ketika dia menyentuh 200 tarik tuh dana. Beli. DCA. Ya. Gitu. Oke. MA200. Menyentuh MA200 beli nih. Seperti ini. Menyentuh MA200 beli. Dapat lagi sekitaran 5 persen. Dan teman-teman ini sudah saya perhatikan ya. Tapi memang dalam kondisi-kondisi tertentu. Seperti COVID kemarin. Ini merupakan jeblok yang agak dalam. Tapi ingat teman-teman ya. Ini ya di tahun 2020 ya. Selama ya kita DCA secara rutin teman-teman ya. Dan kita sudah pilih aset yang seperti contohnya BBCA. Ini menghasilkan profit teman-teman ya. Karena lihat dia balik naik lagi ya. Jadi kalau teman-teman beli di harga rendah. Teman-teman ketawa. Bahkan kemarin ada yang komen. Dia berharap kapan. Dia nanya saya. Kapan krisis lagi mau beli harga lebih rendah. Saya bilang jangan deh ya. Amit-amit ya. Seperti itu. Kemudian tadi di PGO. Saya sempat mengatakan. Di moving average 200. Ataupun di bawah moving average 200. Kalau teman-teman takut ya di moving average 200. Teman-teman bisa tunggu dia mungkin minus 2 persen. 3 persen atau 5 persen bebas. Ini merupakan harus ya teman-teman harus lebih. Ini istilahnya analisa sedikit ya teman-teman. Yang contoh ini. Teman-teman tunggu dia minus 3 persen baru beli. Di bawah moving average 200. Di bawah 3 persen di sini teman-teman beli. Dan ketika teman-teman beli DCA di sini ya. Di bawah 3 persen ya. Hasilnya di sini saja teman-teman sudah dapat cuan 8 persen. Teman-teman nunggu lebih lama lagi. Bisa dapat cuan sampai 33 persen. Ya. Ini sudah baso malang jumbo teman-teman. Ya. Bahkan bisa minta itu punya. Dia punya kerupuk banyak banget ya. Abangnya senang banget. Nah. Di situ teman-teman. Jadi DCA kita lakukan ketika dia di MA200 ataupun di bawahnya. Bagaimana dengan keadaan kondisi-kondisi khusus seperti ini teman-teman ya. Kondisi-kondisi covid seperti ini. Ini banyak sekali saya hapus dulu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak perlu takut. Nggak perlu cemas. Selama teman-teman yakin. Seperti contohnya saham BBCA ini. Ingat teman-teman saya nggak ada saham BBCA. Saya nggak di endorse BBCA. Saya juga nggak ngepompom saham BBCA. Ini murni hanya untuk sebuah uji coba. Metode teman-teman ya. Ini MA200. Katakanlah teman-teman MA200 kebeli di sini. Tuh liat kan sempat profit ya. Tapi ah teman-teman udah nggak mau. Maunya nggak mau baso malak lagi. Mau stick wagyu A5. Jadi mau plus lebih tinggi ya. Eh dia jatuh karena covid. Ya apes. Kesini kebeli lagi. Ya apes jatuh lagi. Ya kalau ketika jatuh teman-teman. Konsep DCA yang benar adalah ketika dia jatuh. Kita jangan takut. Kita beli. Tapi teman-teman pastikan range-nya berapa. Ya. Jangan istilahnya kita terlalu serodok-serodok saja teman-teman ya. Udah tahu covid teman-teman bilang minus 3% kata Yung beli. Minus 3% kata Yung beli. Ya kalau modal kita kuat. Kagak apa-apa. Tapi kalau modal kita kagak kuat ya. Agak jauhin. Contoh minus 5%. Ya. Contoh ya. Ataupun contoh lainnya. Minus 8% dari pembelian awal. Ya. Dari pembelian awal. Minus 8%. Contoh. Ya. Ataupun minus sampai 9%. 10%. Itu tergantung dari kondisi market. Jadi teman-teman menyesuaikan. Dalam kondisi normal ya. Kalau misalnya dalam kondisi normal tanpa covid. Saya rasa minus 3% di bawah MA200. Di saham BBCA teman-teman udah boleh beli. Ini contohnya minus paling dalam 6%. Jadi kalau minus 3% teman-teman udah beli. Minus 6% wajib beli lagi kan. Benar kan. Sesuai metode ini. Teman-teman beli di sini. Teman-teman kalau nunggu saja agak sabar teman-teman ya. Seperti sesabar teman-teman. Menunggu chat dia yang gak dibalas-balas. Padahal udah centang 2. Dan sudah posisinya online di WhatsApp. Tapi gak dibalas. Kok jadi kayak gitu ya. Teman-teman sudah bisa profit di sini sekitaran 38% hampir 40%. Nah teman-teman ya. Ini dalam kondisi normal. Kondisi normal sih gak apa-apa teman-teman. Yang ditukutkan kalau dia kondisi krisis. Jadi kalau misalnya dalam keadaan gini teman-teman ya. Kalau normal kan teman-teman lihat 3%an. 3-5%an teman-teman sudah boleh melakukan pembelian. Di sini teman-teman. Dia tuh turun terdalam tuh adalah 30%. Jadi kalau sehingga teman-teman minus sampai 5% teman-teman melakukan pembelian. Teman-teman akan mendapatkan sekitaran 6 lot dari posisi moving average sampai minus 29%. Tapi dari sini teman-teman. Teman-teman sampai sini saja itu sudah plus hampir 40%. Bayangin ya. Kesini teman-teman plusnya 50%. Jadi seperti itu adalah konsep DCA untuk memaksimalkan profit. Ingat teman-teman step by step. Pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke 99%. Panjang banget gak sepanjang itu. Ya kalau untuk kondisi normal ya. Kita bebas ya 3%an teman-teman udah boleh dicil. Menyentuh MA200 disini seperti ini ya. Menyentuh MA200 teman-teman juga udah boleh melakukan pembelian. Ini lumayan loconnya 26%. Kenapa enggak ya. Ataupun teman-teman mau nunggu dikit di bawah MA200 minus 1-2% di bawah MA200 silahkan ya. Jadi teman-teman sesuaikan dengan kondisi market dikala itu. Sesuaikan dengan juga modal kita. Dan pastikan teman-teman sudah mempelajari step by step dari tadi yang saya sampaikan. Nah mudah banget kan metode DCA yang mampu memaksimalkan profit kita. Nah apabila teman-teman sudah nonton video sampai disini. Ini saya mau kasih teman-teman PR. Tenang teman-teman, PR ini sungguh sangat bermanfaat dan pastinya sangat berguna bagi teman-teman. Daripada teman-teman nonton video 18 plus. Maksudnya video yang ditonton oleh 18 orang ke atas ya. Jadi rame-rame nontonnya kayak video ini. Rame-rame ditontonnya gitu ya. Balik lagi ke PRnya teman-teman. Jadi PR yang akan saya berikan kepada teman-teman adalah. Coba teman-teman temukan saham seperti contoh BBCA. Karena BBCA kan mungkin harganya agak mahal ya. Sehingga kalau kita melakukan DCA itu butuh modal yang lumayan gede. Coba cari saham-saham seperti itu. Masukin step 1, step 2, step 3, step 4 nya. Cari di mana saham-saham. Di mana step 1 nya dia mengalami long term uptrend. Ya naik secara jangka panjang. Kemudian dia sering melakukan pantulan-pantulan di MA200. Dan jarak di kondisi normal. Di kondisi ekonomi normal. Yaitu antara MA200 dan harganya tidak terlalu jauh. Maksimal contohnya 10%. Teman-teman coba analisa, coba analisa. Karena di BBCA sudah saya lakukan analisa. Itu kurang lebih ya maksimalnya hanya sekitar 6-8%. Jadi sehingga di PGO ini saya berani memberikan contoh di kisaran minus 3%. Sudah boleh melakukan DCA lagi. Karena dia hanya sekitar 6-9% ya. Itu untuk memaksimalkan profit dari metode DCA. Teman-teman tulis di komentar. Sehingga teman-teman yang lainnya kita bisa saling sharing. Dan bisa menentukan. Wah rupanya banyak sekali saham yang bisa kita DCA. Seperti itu teman-teman. Bermanfaat kan? Bagi diriku dan dirimu. Benar kan? Oke teman-teman. Jadi sekian dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like-nya. Bila video ini teman-teman merasa bermanfaat. Buat teman-teman dari sisi mana aja sih ya. Oh iya teman-teman. Kalau teman-teman ingin nonton PGO-PGO baru lainnya yang gak kalah serunya. Jangan lupa subscribe saya disini ya teman-teman. Oh iya bagi teman-teman yang ketinggalan episode yang menarik sebelumnya. Teman-teman boleh nonton PGO disini ya. Oke. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih yang telah nonton sampai disini. Sampai berjumpa lagi di PGO-PGO berikutnya. Sampai jumpa lagi di PGO-PGO. Sampai jumpa lagi di PGO-PGO. Sampai jumpa lagi di PGO-PGO. Terima kasih.